Halo guys apa kabar semuanya jumpa lagi di channel jadi tahu tambah tahu hari ini channel jadi tahu akan membagi info mengenai brand terkenalan ternyata brand tersebut berasal dari Indonesia loh daripada berlama-lama saya akan langsung bahas di video ini yang pertama ada brand bernama Jekko Donut & Coffee mencicipi berbagai produk gerai kuliner menjadi salah satu kegiatan seru ketika mengunjungi pusat perbelanjaan modern menyebut gerai kuliner di pusat perbelanjaan kuliner tentu rasanya tak lengkap jika tak menyebut gerai donat donat adalah salah satu kudapan yang sangat populer di Indonesia kudapan yang berasal dari Amerika ini mulai populer di Indonesia pada tahun 1968 di tahun 1968 gerai penjual donat bernama American Donut menjadi populer penjualan donat dengan mesin otomatis hal ini juga menjadi salah satu pelopor munculnya berbagai gerai donat modern di Indonesia dari sekian banyak gerai donat modern kita tentu sangat familiar dengan Jekko Donut & Coffee setiap kali melewati gerai Jekko pasti para sahabat melihat donat warna-warni dan aroma yang menggugah selera tahukah kamu Jekko merupakan merek asli Indonesia loh berikut sejarah berdirinya Jekko Donut & Coffee Jekko Donut & Coffee didirikan oleh salah seorang pengusaha salon asli Indonesia yang bernama Johnny Andrean ide untuk mendirikan Jekko Donut & Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat Kala itu Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika dari kegemarannya tersebut Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika berikutnya ada yang nama tidak asing juga guys CFC atau California Fried Chicken California Fried Chicken atau CFC ini berdiri di bawah PT Pioner Indo Gourmet International TBK dari lapan resmi cfcindonesia.com restoran ini berdiri pada tahun 1983 Jakarta dan merupakan salah satu perusahaan generasi pertama di Indonesia yang memperkenalkan konsep restoran cepat saji dulunya memang perusahaan ini memegang wara laba California pioner chicken dari pioner take out Amerika Serikat namun pada 1989 perusahaan melepaskan diri dari wara laba dan memproduksi hingga memasakkan produk sendiri yaitu California Fried Chicken atau biasa sahabat dengar CFC sang kreator dan pemilih nama produk tersebut adalah Budi Hamijaya yang ketiga pasti kalian tidak asing nih Silver Queen ternyata Silver Queen bukan coklat dari luar negeri pabriknya berada di Garut Jawa Barat dulunya ada Ming Ceh Chuang yang merupakan pria berkebangsaan Burma keturunan China yang tinggal di Garut dan membeli perusahaan coklat Enviseres dari orang Belanda singkat cerita Silver Queen semakin berkembang dan semakin dikenal luas cuang pun semakin bertambah usia dan perkembangan perusahaan yang ia miliki harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya pasarnya berkembang hingga mendunia Hai dilansir dari situs resmi perusahaan Hai bisnisnya saat ini telah berkembang ke Singapura dan menjalin hubungan perdagakan dengan beberapa negeri seperti Filipina dan Malaysia produknya termasuk Silver Queen juga telah dijual di lebih dari 10 negara lain termasuk Thailand Brunei India Korea dan Vietnam Hai berikutnya yang keempat ada eger eger mungkin untuk sebagian dirimu tidak pernah lepas dari outfit of the demo Hai jujur saja kan eger didirikan pada tahun 1979 di Bandung dibawah naungan PTE Gerindo multi produk industri produk alat-alat outdoor ini berkembang dari merek kecil dengan dua mesin jahit menjadi sebuah perusahaan industri outdoor dan gaya hidup di Indonesia Hai Bos eger Roni Lukito menceritakan mampu mengembangkan usaha toko tas milik ayahnya dari sebuah rumah kecil di Gang Tamrin yang berlokasi di Bandung menjadi produk ternama yang telah merambah dunia internasional secara perlahan anak laki-laki satu-satunya dari enam bersaudara pasangan Lukman Lukito dan Kurniasi ini memulai produksi tas dengan nama butterfly nama butterfly diambil dari merek mesin jahit buatan Cina yang dimilikinya waktu itu kegigihan membuat usaha yang awalnya hanya berskala rumah tangga dan ekonomi keluarga pas-pasan kini mampu berkembang pesat Roni mampu membeli tanah seluas 6000 meter persegi di kawasan Kopo yang berlokasi di kota Bandung dan tempat itu juga menjadi fabrik eger jenis usaha pun terus berkembang hingga mampu membuka outlet store yang keenam guys mungkin merek ini menjadi kendaraanmu sehari-hari atau juga menjadi kendaraan olahragamu untuk sore hari yaitu Polygon bagi pecinta sepeda tentu tak asing dengan merek Polygon merek satu ini merupakan produk asli Indonesia tepatnya dari Sidiwarjo Jawa Timur adalah Insera Sena yang mengembangkan produk itu sejak 1989 dan kini mampu merambah ke pasar internasional Polygon mulai mengekspor produk pertama kali ke Singapura pada tahun 1997 menyusul Malaysia tahun 2000-an hal itu sebagaimana diberitakan kini Polygon telah terdistribusi di 500 outlet dan tersebar di 33 negara bahkan satuan polisi kerajaan Thailand menggunakan Polygon sebagai kendaraan operasional hebat banget gak tuh Polytron merupakan salah satu merek produk elektronik asli Indonesia berikutnya yang keenam ada Polytron Polytron merupakan salah satu merek produk elektronik asli Indonesia yang mampu bersaing dengan merek global semua pembuatan, pengembangan, perakitan hingga desain produk dilakukan perusahaan itu di kudus Jawa Tengah saat ini Polytron memiliki 3 lokasi pabrik yang berlokasi di Jawa Tengah dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 10.000 karyawan dan total area pabrik seluas 69 hektare bayangi kalau ditanamin sawit guys ada berapa banyak tuh sekian informasi kali ini semoga informasinya bersahabat sahabat jadi tahu tambah tahu jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like nya ya teman sehingga pembuat video lebih bersemangat lagi dalam menyebarkan informasi terima kasih